Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lumpur petadi Indonesia Sahabat-sahabat petani Pagi hari ini kami melakukan penyeprayan Padi kami yang sedikit bermasalah Karena sampai saat ini usianya sudah Sekitar 9 HST Tapi warna daunya masih ada yang kuning Kayak kena asam-asaman Sehingga di pagi hari ini Kita melakukan penyeprayan dengan menggunakan Bahan nutrisi zinc Sahabat-sahabat petani bisa saksikan sendiri Untuk petakan yang Sebelah barat ini Ditandai dengan garis yang kami tancapkan Di sebelah utara Ini adalah jenis padi tri sultan Sedangkan yang di sebelah kanan Ini adalah Padri Cakrabuana 05 Kita tanam di lahan ini Dengan asumsi Lahan ini sebenarnya walaupun rentan Asam-asaman tapi agak tinggi Jadi bisa dibuang airnya disini Namun ternyata Tri sultan ini memang tidak begitu kuat Kalau ditanam di lahan yang asam-asaman Kami sendiri sudah pernah mencoba Tanam yang di lahan yang agak Dalam gitu Yang agak sulit Pembuangan airnya kemarin Pada MT kemarin Tri sultan ini Untuk di lahan kami yang Kondisinya seperti itu Tidak kuat Artinya Porsi pertumbuhnya tidak normal Kemudian tinggi batangnya Tidak tinggi jadinya Jadi agak-agak sedikit kerdil gitu Jadi ini informasi Kepada sahabat-sahabat kami Yang ingin menanam tri sultan Bahwa tri sultan itu memang bagus Ketika ditanam di lahan yang subur Di lahan yang tidak rentan asam-asaman Itu bagus ya Dari segi potensi hasilnya Kemudian Figur performa tanamannya juga Bagus Kemudian juga Bulir atau gabahnya juga besar-besar Namun Yang menjadi catatan Bahwa tri sultan ini Tidak direkomendasikan Ditanam di lahan yang asam-asaman Karena akan sedikit Terganggu proses pertumbuhannya Jadi Bisa lah ditanam Tapi nanti Akan menguras Energi yang ekstra Jadi untuk tri sultan Mending ditanam di lahan yang subur gitu Di lahan yang Tidak rentan asam-asaman Gitu Karena asam-asaman itu Tidak kenal musim sebenarnya ya Bukan karena musim penghujau Walaupun di musim kemarau Kalau tanahnya memang itu Tanah yang asam gitu ya Tanah yang jelek Ya Maka Ya tetap aja Menguning Contohnya ini Seperti ini Jadi untuk tanah yang asam-asam Kayak ini Kita memang harus selektif Dalam memilih Jenis Benih Atau bibit Yang mau kita tanam Gitu Dan salah satu yang cocok Yang sudah saya Uji coba Di beberapa Lahan kami adalah Ini Padi Cakrabona 05 ini Termasuk cocok Ya Ditanam di lahan yang Asam-asaman ini Bisa sahabat tani Saksikan ya Ini Pembuktian di lahan Yang sebelah kanan ini Masih hijau Yang sebelah giri Agak guning Gitu Gitu Jadi ini jadi catatan Bagi kita Sebagai petani Untuk selektif Di dalam memilih Benih Atau bibit Yang akan kita tanam Di lahan Kita masing-masing Gitu Ya Ini semua Cakrabona 05 ini Lebih kuat ya Padahal Lahan yang sebelah Timur ini Lebih Lebih Jelek Gitu Setelah kita Lakukan observasi Kita survei Memang lahannya Lebih jelek Oleh karena Sampai saya Kasih pembatas Ini Karena Kalau tidak Dikasih Penbatas Nanti Gendangan airnya Tidak merata Gitu Karena Kultur tanahnya Tidak rata Ada yang tinggi Ada yang rendah Ya Ini jadi Informasi Juga jadi Jaratan kita Tentang Bagi Setri Sultan Untuk Cakrabuana Kalau tidak Lihat Pertumbuhannya Ya Walaupun Di lahan yang Jelek Sama-sama Bagus Gitu Ya Namun Kalau yang Trisultan Sangat kontras Sekali Lewat Garis ini Ini Pembatasnya Sangat kontras Sekali Warnanya Kuning Walaupun Sudah Mulai Ada perkembangan Ada perbaikan Kita Selok Kita kasih Irigrasi Ini Apa Kasih Parik Ini Supaya Airnya Tidak Terus Menggenang Namun Insyaallah Ini Padi Akan Polih Dengan Sendirinya Seiring Dengan Perawatan Pemberian Nutrisi Juga Perbaikan Apa Saluran Air Disini Insyaallah Ini akan Polih Dalam Jangka Seminggu Lagi Kita akan Update Demikian Sahabat-sahabat Tani Informasi Kita Informasi Kami Tentang Padi Trisultan Setiap Padi Ada Kelebihan Dan Ada Kekurangannya Dan Kita Sebagai Petani Harus Jeli Melihatnya Supaya Tidak Kecewa Walaupun Di Satu Sisi Ada Informasi Yang Memberikan Informasi Yang Luar Biasa Bagus Terhadap Satu Jenis Varitas Satu Galur Tapi Belum Tentu Cocok Untuk Di Lahan Kita Oleh Jadi Yang Di Informasikan Itu Padinya Ditanam Di Lahan Yang Bagus Di Lahan Yang Subur Tapi Belum Teruji Di Lahan Yang Sedikit Bermasalah Demikian Semoga Menginspirasi Salam Satu Lumpur Petani Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai